Dulu sebelum awal terbentuknya kerupuk tanggiri itu ada kerupuk kerang. Dulu sek, awal mulanya itu dari kerupuk kerang sebenarnya. Tapi lama-lama kerang itu mahal, jadi saya berubah menjadi ikan tanggiri. Ya akhirnya sampai sekarang, dari tahun 2010 sampai sekarang. Kebetulan saya diangkat jadi ketua wanita nelayan desa Tritihwetan. Jadi saya membina istri-istrinya nelayan. Kebetulan kalau suaminya mencari ikan kan kadang dapat, kadang tidak. Jadi saya bina mereka dengan hasil dari nelayan yang saya olah menjadi camilan asli Cilacat. Suka-dukanya itu kerupuk tanggiri itu susah-susah gampang ya buatnya. Kadang kita kalau nggak pas kebenaran itu, kerupuknya bantap. Dia nggak mekar. Karena kalau salah sedikit kita buat adonan bisa nggak mekar ya. Suka-dukanya itu, kita sering banget dulunya ya. Ya gagalnya lebih banyak dibanding nggaknya. Tapi namanya proses kan kita berjalan aja, mungkin kita belajar. Kalau kita kan berjuang sendiri ya, bukan di pemerintah. Sokong pemerintah kita betul-betul berusaha, UMKM yang berusaha sendiri. Dari benar-benar dari nol itu kita berusaha sendiri. Jadi sukanya itu kalau ada penawaran dari pemerintah yang ada kunjungan, terus kita dipesanin banyak. Betul-betul senang banget. Karena ibu-ibu yang lain, kalian kan suka. Jadinya dia dapat penghasilnya lebih gitu. Kita nyari-nyari pelatihan di pemerintah, minta kita dikasih pelatihan. Karena kan kita otodidak pada saat itu. Saya punya anggota itu ada sekitar 25 orang waktu itu. Istri-istri dan nelayan itu yang saya bina. Biar mereka bisa punya penghasilan sendiri loh. Untuk membantu ekonomi nelayan itu. Kita membedakan kan itu mereknya. Kan Cilacep tuh banyak ya produk ikan tanggiri. Karena memang hasilacep kan produk ikan tanggiri. Itu dari mereknya sih. Biasanya kalau kayak gini kan ini belum ada merek. Kalau punya saya tuh biasanya saya kasih merek. Merek saya tuh Jalangina. Ya tanggapan saya tuh sangat baik ya. Karena kita bisa memperkenarkan produk ikan tanggiri ke masyarakat luas. Di sini aja banyak tadi yang saya masak demo. Ternyata mereka juga belum pernah gitu liat. Oh caranya gini. Oh ternyata kalau digoreng tidak boleh ada apinya. Seperti itu misalnya. Ya senang. Biar semua bisa mengenal ini kerupuk tanggiri. Jadi meluas gitu di luar Cilacep. Bisa diliat gitu. Ya harapan saya ibu-ibu di sini bisa mengenal. Bisa mengenal kerupuk tanggiri. Dan bisa memperkenalkan bahwa ini loh Cilacep punya kerupuk ciri kas Cilacep sendiri. Namanya kerupuk tanggiri. Biar terkenal di luar daerah Cilacep. Bisa datang ke produksi kita di daerah Desa Tritihwetan. Kecamatan Jeruklegi. Di rumah saya itu namanya Kelompok Jalamina. Kelompok wanita nelayan Jalamina Tritihwetan. Di situ tempatnya. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya Jalamina untuk hadir di sahabat Ganjar. Bisa memperkenalkan kerupuk tanggiri. Biar menjadi terkenal sampai di luar Cilacep. Dan bisa membantu perekonomian wanita-wanita nelayan di Cilacep. Semoga Pak Ganjar jadi presiden. Jelas.